Inilah video amatir yang diambil warga sesaat setelah terjadinya duel maut di Jalan Sendang Indah Barat, Kelurahan Muktiar Jolor, Kecamatan Genuk, Kota Semarang pada Sabtu malam. Korban diketahui bernama Irvan Bagus alias Panjul, 37 tahun, oleh warga dilarikan ke rumah sakit akibat luka tusuk di dada dan sambutan senjata tajam di bagian wajahnya. Lokasi duel maut sendiri terjadi di depan rumah pelaku Joko Suprianto, 35 tahun, yang tak lain merupakan teman akrab korban. Menurut salah seorang saksi Ayu, mengatakan saat kejadian dirinya berada di depan rumah, melihat korban datang dengan membawa senjata tajam jenis parang, tiba-tiba menyerang pelaku yang saat itu duduk bersama istrinya. Pelaku yang refleks berhasil menangkis hingga senjata tajam milik korban Irvan pun terlempar dan mengenai istri pelaku Joko. Kemudian melihat pelaku dan korban terlibat duel di jalan, saksi berlari minta tolong ke warga sekitar dan menemukan korban sudah dalam kondisi terluka parah. Kalau rumah-rumahnya enggak tahu, aku pokoknya tahu ini ambil alat mau nyerang sama Joko, tapi kena itu, terus alatnya jatuh, aku lihat darah, aku terus lari, selebihnya aku enggak tahu. Kapol Sekeduh Kompol Rismanto mengatakan dari penyelidikan sementara, kejadian tersebut dilatar belakangi emosi korban terhadap pelaku yang mengirimkan fotonya bersama seorang wanita ke handphone istri korban. Dari adanya foto yang dikirim oleh terduka pelaku, foto itu dikirimkan melalui japri ke handphonenya si korban. Ternyata foto itu, foto lama yang ada di dalamnya itu seorang perempuan bersama korban. Ternyata handphone ada di rumah, terus istrinya marah-marah sama korban melihat foto itu, kemudian suaminya si korban ini emosi mencari yang namanya J ini. Korban yang sempat dilarikan ke rumah sakit akhirnya dinyatakan meninggal dunia oleh petugas medis rumah sakit Islam Sultan Agung, Kota Semarang. Selanjutnya jenazah korban langsung dimakamkan oleh keluarganya. Hingga saat ini kepolisian menyebut telah memeriksa enam orang saksi terkait duel berujung maut tersebut. Sementara kasus ini masih dalam penanganan intensif tim unit reskrim Polsek Genuk. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.